Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! 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 Saya berhalau! Terima kasih sudah menonton! Tidang Mari diganti di rumah sakit! Tidak ada di rumah sakit! Kalian tahu saya... Kamu dan tepatujemy... aku jadi tahu kamu sudah menonton! Sekarang terima kasih lu... Sementara karena cuma saya tidak melakukan e homosexual yang tidak akan menyayau. Tidak dengan suara... sesuai jarak mona dan kita terus men�akan kini Buktinya kehidupan saya sampai sekarang ya baik-baik saja Sementara kehidupan keluarga kamu Mengalami kehancuran Kurang aja Tolong! 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 Mas? Mas kapan kerja lagi? Mas? Mas Nanda? Ada apa Lika? Mas ngelamun ya? Barusan saya tanya, Mas kapan masuk kerja lagi? Saya masih ada cuti satu minggu lagi kok Lagi cuti kok malah stres, bukannya nyantai Saya lagi mikirin keluarga kamu Lika Saya gak mau kalau masalah keluarga saya menjadi beban pikiran untuk Mas Makanya kemarin saya merasiakannya sama Mas Saya tahu kalau Mas tahu masalah ini Pasti akan jadi beban pikiran untuk Mas Sebaiknya mereka semua tinggal di sini bersama kita Lika Tapi mereka udah punya rumah kontrakan sendiri kok Mas Buat apa mereka ngontrak? Itu kan buang-buang duit saja Adrian masih punya uang Mas Daripada uang itu digunakan untuk sewa kontrakan Kan lebih baik mereka bisa menghemat Dan uang itu bisa ditabung Kamu ngerti kan maksud saya? Kalian bilang Kalau perusahaan itu sudah dikuasain oleh Eva Otomatis kan kehidupan Adrian dan Mama sudah jauh berbeda dong dari yang dulu Saya harap mereka bisa berhemat Dan uangnya bisa ditabung Agar gak cepat habis Halo An Ya An ada apa An? Apa? Arman? Ada apa Lika? Arman kena strok dan dia lumpuh Mas Astagfirullahaladzim Masuk Permisi Pak Maaf ada tamu Siapa? Saya udah mau pulang Kami mendapat laporan pengaduan dari soderasim Anda harus ikut kami segera ke kantor polisi Ma Assalamualaikum Ma Waalaikumsalam Saya udah dengar kabar Arman dari Ana Setelah Mas Nanda udah ke rumah sakit Tapi kami gak dijinin masuk Ma Itu pasti permintaannya Eva Tapi kita ini kan keluarganya Arman Kita berhak melihat dia dong Ma Mama saja ibunya Tidak bisa memaksa pihak rumah sakit Untuk menengok ke anak Mama sendiri Bener-bener keterlaluan Saya mau kesana sekarang Mas Saya mau kasih pelajaran sama perempuan itu Kamu sabar Lika Jangan emosional begitu dong Orang jahat harus mendapatkan hukuman Mas Kalau enggak dia akan meninjak kita seterusnya Mengalahkan kejahatan itu bukan dengan kekerasan Lika Tapi kamu harus lebih sabar Kamu harus jernihkan pikiran kamu dulu Ana kemana Mas? Sedang menyemput Tino ke sekolah Jadi murid lain gak boleh kesitu Aduh Aduh Tapi kan anak-anak kelas 6 Gak suka berbawang sama kita Kok kalau sama kamu mau? Malahan kamu dimasukin kelompok estafet Itu kan disuruh guru olahraga Bede kamu gak usah menghibur saya Saya tahu kok Mereka menghina saya gara-gara saya pincang kan Terus kamu gak mau ngajak saya ke lapangan Gara-gara kamu malu punya teman pincang Ya kan? Sesef razim Tino Kamu kenapa? Berantem? Enggak kak jatuh Jatuh dari mana? Tadi waktu balapan lari Tino jatuh Balapan lari? Tino tahu Tino gak bisa lari secepat mereka Tapi Tino cuma mau buktiin Kalau misalnya Tino walaupun pincang bisa lari Walaupun emang pelan Sayang siapa bilang kamu gak bisa lari secepat mereka tuh siapa bilang? Tapi kan Tino pinjang kak Sayang Dimana ada kemauan pasti ada jalan Kakak punya buku bagus banget Ini ada seorang pembalap Dia itu kena kanker Nah ketika itu dia harus berlomba Tahu gak apa? Dia menang ngelain yang lain Tahu gak kenapa? Karena dia punya semangat Nanti kakak pinjemin ini bukunya ya? Iya kak Kak Kita mau kemana sih? Mau ke Tuh kak Ada taksi kak Iya kita gak naik taksi sayang Kita naik bis Naik bis? Kita mesti ngirit sayang Karini apa kabar? Masih suka ngajar ngaji? Enggak kak Karini udah digantiin guru ngaji yang baru Berarti Karini udah gak ngajar lagi di sekolah itu? Rin Lagi ngapain? Lagi belajar bu Solat isya dulu yuk Ayo cepat ambil budu Ngapain buang-buang waktu buat solat? Hah? Astagfirullahaladzim Kok kamu ngomongnya begitu Rin? Ibu solat aja sendirian Gak usah ngajakan jakit saya Mendingan saya belajar Terbuktikan Kehebatan ilmu saya Sekarang Saya minta uangnya Oke Ini Terima kasih Ingat Sebentar lagi Kamu akan mendapat cimat Yang lebih ampuh Dan bisa mematikan Apa? Mematikan? Iya Dengan bantuan saya Dendam kamu Akan bisa menghancurkan Dan mematikan Masa depan musuh kamu Ampun deh Siapa sih itu dia namanya? Armstrong Susah bener Orang mana sih? Siapa sih? Minopelum ya? Bukan Dia ini pembalap sepeda kelas dunia Oh pembalap sepeda Dia hari kerjanya naik sepeda dong Katakanlah buku ini bagus Buat ngasih kita semangat Biar gak nyerasa sama keadaan Oh setebel itu? Baca aja Umi gak bisa Gimana mau ngerti isinya Tebel lagi bukunya Gini Aiden Kan bukunya tebel Ntar Kalau Aiden udah selesai baca Umi diceritain ya Aiden belum pulang juga Saya udah telfon kantor Tapi dia gak ada di kantor ma Coba ke handphonenya dong Gak diangkat-angkat ma dari tadi Coba terus Ini kan sudah malam Mama jadi cemas Handphone siapa yang bunyi? Kok gak diangkat-angkat? Ini handphone citaan tawanan pak Dari tadi sore berdering terus Tapi tidak kami angkat Soalnya bukan punya kami pak Mungkin dari keluarganya kali Ada telpon dari istri anda Ingat Jangan bicara terlalu lama Kalau udah selesai Panggil saya Handphone ini Mesti dikembalikan pada saya Tahanan disini Dia orang menggunakan handphone Makasih pak Halo Kamu dimana? Kok barusan polisi yang angkat? Saya di kantor polisi Di kantor polisi? Iya Saya sengaja gak mau kabarin kamu Saya takut kamu sama mama Malah tanpa panik Saya ditahan satu sampai dua minggu Saya berantem sama Um Hasim di kantor Astagfirullahaladzimian Ditahan kamu Ya Allah Uang kamu ada berapa Mi? Uang Umi Umi punya 50 ribu Tuh kan Cukup kan? Gak bakalan cukup Mi Pasti banyak Tino aja Paling isinya Cuman 100 ribu Tino Kakak mau Astagfirullahaladzim Kok uang kamu berantakan? Kata Umi Kakak butuh duit Buat nolongin om Ian Umi 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 gak Udah sengaja tadi denger Ibu ngomong-ngomong sama Neng Jadi Tabungan kamu Untuk bantu Kak Ian? Iya Kak Tapi gak bakalan cukup Uangnya Tino Ditambahin uangnya Umi Juga pasti gak cukup Sayang Itu kan uang kamu Milik kamu Simpen aja Nanti kan Neng lagi butuh uang Gak apa-apa Ya kita kan gak apa-apa ya Den Iya Alhamdulillah Saya sama Mama Masih punya uang simpenan Jadi disimpen aja ya Saya pamit tuh ya Doain Supaya Kak Ian Malam ini udah bisa pulang Assalamualaikum Assalamualaikum Sur Sur ya Gawat ini Sinta pulang Aduh Berarti gue mesti acting lagi Sur ya Sur Kamu lagi apain Aku kan udah bilang Kamu itu jangan kerja apa-apa Kamu istirahat aja dulu Kalau bukan saya Siapa lagi yang mau ngelakuin tugas negara begini Sin Aduh Astagfirullahaladzim Masya Allah Sur Maaf Sin Maaf Pecah ya Sin Pecah 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 Sur Kamu tuh Suara aku kan udah bilang Mata kamu itu masih sakit Jadi kamu jangan kerja apa-apa dulu Kamu tau gak Kamu mecahin pajangan krisal kesayangan aku Maaf Sin Maaf Saya kan cuma ingin Bantu kamu Sin Kan kita sudah buat perjanjian Kalau kamu yang Kerja cari uang Dan saya yang tugas negara beres-beres rumah setiap hari Memangnya siapa lagi mau ngerjain tugas kayak gini Sin Kamu mau Kalau saya ini kayak benalu Cuma anak-anak tidur sama makan aja tiap hari begitu Kan saya harus bertindak juga Sin Biar kesannya adil gitu loh Kalau gitu besok kita ke dokter untuk periksa mata kamu Iya Ke dokter? Hah? Ke dokter Mbak Ayah ini Halo Ted Aduh gawat Ted Bisa-bisa sendiwara gue ini kebongkar Gue sih bisa aja ngibulin Sinta Tapi mana bisa gue ngibulin dokter Nih Gue bakal cari jalan keluarnya Ya Untuk sementara waktu Lo coba untuk menunda rencana lo ke dokter Oke Iya Tapi gimana caranya Ted? Otak gue ada buntu Gue gak bisa mikir lagi Bukannya otak lo selalu buntu Hahaha Eh Jangan panik dulu Kalau lo panik Nanti lo gak bisa mikir Gimana kalau lo pura-pura sakit? Biar lo ke dokternya gak jadi Oke 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 Iya Oke Laksanakan Oke An Kartu mama tidak bisa dipergunakan Uangnya tidak ada Pakai saya punya Mayah Percumaan Kartu-kartu kita semuanya dananya sama Sumbernya dari perusahaan Eva pasti sudah memblokirnya Ya udah kalau gitu kita pergi ya Mayah Kemana? Ke kantor polisi Aduh An Kita gak punya uang Bagaimana kita mau menembus Adrian Insya Allah Insya Allah Di jalan keluarnya Yuk Untuk apa perhiasan ini Bu? Untuk jaminan suami saya Pak Maaf ya Bu Kami tidak bisa menerima jaminan berbentuk barang Kalau menurut peraturan Begini aja Pak Bisa saya jemuk suami saya sebentar Pak Maaf Jam berkunjungnya sudah selesai Bu Tolong Pak Saya ingin bertemu dengan anak saya Ini sudah jam 10 malam Bu Kejam sekali polisi itu Masa sebentar saja kita gak boleh nengok Adrian Maaf polisi itu kan hanya menjalankan tugas Iya sih Orang yang harus kita salahkan adalah Hasim Tega betul dia menjebloskan keponakan sendiri ke penjara Adrian udah ngaku salah kok Ma Dia gak kuat menahan emosi Siapa yang bisa menahan emosi menghadapi orang seperti dia? Masa naik beginian sih? Gak apa-apa Ma Gak apa-apa yuk Mas Mas gak apa-apa mas Eh 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 kenapa Dit Ntar siang kan ada praktikum kimia Kamu udah bikin kelompok? Udah Udah Aku sekelompok sama Aji Sandra Dan Feli Kok Kok kamu gak ngajakin aku masuk kelompok kamu sih? Ya Gimana ya Rin Sorry banget deh Ya ya kamu tau sendiri kan Satu kelompok itu diharuskan 4 orang Dan sedangkan kelompok aku tuh udah pas banget 4 orang Jadi mendingan kamu cari kelompok lain aja deh Ya Gimana ya? Eh Rin, ntar gue ngasih kelompok sama lu ya. Masih bisa kan? Rin? Gue, gue belum punya kelompok untuk praktikum ntar siang, May. Loh, biasanya kan lu sekelompok sama Dito. Dia udah ikut kelompok yang lain. Dan dia gak ngajak gue. Dia tuh gak ngajak lu, Rin. Aneh tuh anak. Apanya yang aneh, May. Sekarang mana ada sih anak yang mau ngajakin gue masuk kelompok mereka? Mereka semua tuh pada takut sama gue. Gak ada yang mau berteman sama gue lagi sekarang. Gue juga gak tahu, May, kenapa gue jadi kayak gini. Gak ada yang percaya sama gue. Tapi gue juga bener-bener gak bisa ngejelasin apa sebabnya kenapa tiba-tiba gue bisa jadi emosi meledak-ledak dan gak terkontrol kayak belakangan ini, May. Udah ya, Rin. Lu jangan nangis. Kan masih ada gue. Lu masih mau jadi temen gue, May. Lu gak takut sama gue? Sekarang boleh dong, temen lo ini minjem catatan kimia lo. Rin, minggu lalu gue ketinggalan pelajaran kimia. Gara-gara ikut latihan paduan suara. Makanya itu gue jadi temennya apa sih? Lu, ngapain lo minjem catatan gue? Dasar males. Gue gak sudi minjemin catatan gue ke anak males kayak lo. Pergi! Pinjem aja catatan sama anak yang lain. Pergi! Jadi gini sama temen sendiri. Gue juga gak sudi kok mau minjem catatan lo. Loh, May. Lo mau kemana? Katanya mau minjem catatan gue. Apa? Gue minjem catatan orang sombong dan belagu kayak lo. Aduh, May. Males gue yang ngebahas soal seri ini. Jadi mendingan gimana kalau kita pura-pura gak kenal. Tapi kenapa dong, Dit? Sifat Rini jadi berubah kayak gitu? Lagi stres kali. Atau jangan-jangan... Emang itu kali ya sifat aslinya si Rini? Iya, siapa tau aja. Selama ini cuma pura-pura baik, pura-pura manis depan kita. Gak mungkin deh, Dit. Mungkin aja. Soal gue tau banget siapa Rini. May, Rini itu anak baru. Lo juga baru kenal kan sama dia? Mana lo tau sifat aslinya? Jangan-jangan Rini itu pindah ke sini karena dia dimusuhin sekolah lamanya. Iya kan? Iya. Bisa jadi. May, namanya juga anak baru. Dia pasti pura-pura lugu, pura-pura baik. Apalagi dia naksir sama Dito. Tapi sekarang liat, semua sifat aslinya tuh keluar. Dia sangat galak. Gue aja serem sama dia. May, kalau menurut gue sih, mendingan lo jauh-jauh deh dari sini deh sekarang juga. Eh, daripada lo dimusuhin sama anak-anak. Soalnya anak-anak tuh udah pada bete sama kelakuannya si Rini. Jadi begini kelakuan kamu selama saya gak di kantor? Maaf, Bu. Ternyata, kalau pimpinannya gak ada, maka semua tikus-tikus di kantor ini pada pesta pora ya? Udah gak ada dinsiprin lagi di perusahaan ini? Awas ya. Kalau sampai kamu ketahuan sekali lagi makan di jam kerja. Awas kamu! Maaf, Bu. Saya gak akan makan lagi di jam kerja, Bu. Udah-udah sekarang suruh pasien langsung keluarga saya. Iya, Bu. Lah, Om. Kenapa, Om? Ini semua Om lakukan demi kamu, Eva. Om kecelakaan. Oh, bukan. Om habis-habisan dipukuli Adrian kemarin. Adrian berani-berani memukulin Om sampai begini? Om sengaja memancing kemarahan dia. Sekarang kamu punya alasan kuat untuk memecat dia. Maksud Om, jadi Om rela dipukulin, dihajar sampai membawa kulur begini cuma untuk rencana kita? Menyingkirkan dia? Iya. Kamu lihat sendiri. Om tidak main-main. Untuk mencapai tujuan kita, Om akan lakukan apa saja. Bahkan, Om rela mengorbankan keselamatan diri Om sendiri. Berani-berani ya si Adrian menghajar Om sampai begini? Mana dia sekarang? Dia di tanam polisi. Sekarang yang perlu kamu siapkan adalah surat pemecatan, Adrian. Yaudah, suruh aja sekretaris saya siapin suratnya. Biar nanti segera saya tanah tanganin. Sekarang jalan kita semakin terbuka lebar. Adrian udah gak bisa lagi menghalangi kita di perusahaan ini. Apalagi Arman. Arman hanya bisa meratapi nasibnya di kursi roda. Maksud kamu? Om gak tau. Arman lumpuh. Kata dokter sih masih bisa diatasi dengan terapi. Bagus. Kalau begitu, kamu harus memastikan supaya Arman tidak mendapatkan terapi yang dia butuhkan untuk kesembuhan dia. Oke? An, ayo kita berangkat. Jangan lupa bawa uang yang sudah dikumpulkan tadi malam. Uang itu... Kan uangnya tadi malam sudah kita kumpulkan. Mama rasa tinggal nambah sedikit lagi. Mama sudah bawa perhiasan kita jual ya. Uang itu hilang, Ma. Hilang? Saya juga gak tau mungkin diangkot atau di jalan sepertinya dicopet, Ma. Masya Allah. Nasib kita kosial sekali. Sedang perlu uang malah hilang. Saya punya perhiasan yang bisa digadaikan. Jangan-jangan. Biar perhiasan Mama saja yang Mama jual. Perhiasan kamu itu kan pemberian Adrian. Dalam perhiasan itu ada kenangan manis dari suamimu. Kan gak dicua, Ma. Digadaikan. Gelangnya kami taksir ya 12 juta. Nah, jadi maksimal Ibu bisa pinjam dari kami 5 juta. Kami hanya butuh 5 juta, Bu. Kok 5 jutaan? Kan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari, Ma. Kita kan udah gak ada uang lagi. Ini uangnya, Bu. Tolong Ibu teken di suratmu. Ibu sudah tahu bunga pinjamannya 25% dan jangka waktu pinjamannya 1 bulan. Kalau Ibu tidak bisa mengembalikan pinjaman Ibu dalam 1 bulan, otomatis perhiasan Ibu jadi nilai kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Jan, Masya Allah. Kamu gak apa-apa. Alhamdulillah, Jan. Kamu sudah bebas dari tahanan. Saya udah bilang sama kamu. Kamu gak perlu buang-buang duit untuk menebus saya. Sayang uangnya. Jangan salahkan anak. Mama yang memaksa. Karena mama gak rela anak mama nginep di penjara. Kamu kan gak salah, Jan. Jan, udahlah. Yang penting kan kamu udah bebas. Dari mana kamu dapat uang untuk menebus saya? Saya gadaikan gelang saya, Jan. Kenapa? Kan gak saya jual. Digadaikan. Insya Allah nanti kalau sebulan lagi dapat rejeki bisa ditebus. Satu bulan? Iya, tapi kalau gak bisa ditebus juga gak apa-apa. Jan, kamu lebih berharga daripada gelang. Saya janji. Saya akan menebus lagi gelang itu. Itu punya kamu. Sudah lah. Yuk, Pak Luan. Kami lupa menyampaikan ada kiriman surat untuk Bapak. Ada apa lagi ini? Apa isinya, Jan? Surat pemecatan. Saya dipecat. Apa? Kamu dipecat? Kamu kan pimpinan perusahaan. Apa haknya mereka memecat kamu, Jan? Mama lupa. Perusahaan itu udah bukan milik kita lagi. Mereka berhak memecat saya. Kurang aja. Ma. Ma. Tolong tanda tangan admitasinya dulu, Pak. Anak, kamu susul Mama. Iya. Nanti saya susul. Apa gak ada jalan lain yang lebih pasti selain terapi, dok? Mungkin ada operasi yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan suami saya? Syaraf suami ibu sudah mengalami kerusakan. Dengan terapi sekalipun, hingga saat ini tidak bisa menyembuhkan. Hanya bisa memperbaiki saja. Maaf, Bu. Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan. Kapan saja ibu mau, suami ibu boleh pulang ke rumah. Dan menjalankan terapi. Eva pasti mau menjunggu ke Arman. Kita ikut yuk. Akhirnya kita tahu kamarnya Arman. Ma, apa gak mendingan kita tunggu sampai Eva pergi, habis itu kita ke situ? Mama sudah tidak sabar mau lihat Arman. Arman! Masya Allah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!